Saya sangat sepakat bahwa perkataan seorang ulama, selama manusia itu masih hidup, maka ia berpotensi untuk berubah jadi hamba Allah yang salih, walaupun sebelumnya dia hamba yang salah. Umar bin Khotob, dulunya orang apa? Orang yang membenci Rasulullah, tapi ingat, innamal a'malu bil khawatimiha, amal itu nanti tergantung pada penutupnya. Umar dulu benci Rasulullah, sekarang sangat mencintai Rasulullah dan wafat pun membela agama Allah dan Rasulnya, plus dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Umar bin Khotob bersebelahan makamnya dengan Sayyidina Abu Bakar dan manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Jadi kalau kita ditanya, apakah setiap orang yang salah punya kesempatan untuk jadi sholih? Sangat punya. Sangat punya. Siapapun yang salah, punya kesempatan untuk jadi hamba yang sholih. Siapapun yang banyak salah, punya kesempatan untuk jadi hamba yang sholih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.